Intro Di saat Ibunda Fikir Prasetyo baru berencana akan melaporkan Kamel Petir 1 atau 2 hari ke depan, pedanggut ini ternyata sudah lebih dulu membuat laporan di pihak kepolisian. Bersama tim kuasa hukumnya, Kamel Petir melaporkan pihak-pihak terkait yang dianggapnya telah memutar balikan fakta sehingga menjatuhkan nama bayi Kamel Petir. Pihak-pihak terkait itu adalah Ibunda Fikir Prasetyo dan juga Sintiara Alona yang pernah mengunggap bahwa Kamel Petir pernah menerima uang 6 juta dari Fikir di sebuah hotel. Pada hari ini, kami tim pengacara bersama klien kami Kamel melaporkan pihak-pihak terkait yang mendiskreditkan dan memutar balikan fakta yang sebenarnya terjadi. Pihak pertama adalah Ibu dari Fikir yang bersangkutan yang menyatakan semua statement dari klien kami, Kamel itu adalah tidak benar dan Kamel adalah pembohong. Yang kedua adalah pernyataan Sintiara Alona yang menyatakan bahwa klien kami pernah menerima uang 6 juta rupiah, suatu jumlah yang sangat kecil untuk memberi gaun. Pada semua hal yang disampaikan oleh pihak-pihak yang kami laporkan tersebut adalah bohong adanya. Kamel Petir tampaknya begitu tersinggung dengan ungkapan yang dilontarkan oleh Sintiara Alona. Ia pun sudah memberikan bukti bahwa apa yang diucapkannya itu tidak benar. Dengan lantang, Kamel Petir mengungkat bahwa ia tak pernah speserpun menerima uang dari Fikir. Saya tidak pernah menerima apapun. Saya bertemu Fikir di salon dan saya membayar sendiri baju saya dan bil salon dengan uang kartu saya sendiri, kartu kredit saya sendiri. Jadi tidak ada. Dan Kamel sudah menyiapkan bukti-buktinya, Kamel sudah menghampirkannya, jadi jangan asal bicara.